Meski pernikahan putrinya tinggal dua hari, namun Presiden Jokowi Dodo tetap sibuk melakukan kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur. Kunjungan ini dalam rangka membagikan surat keputusan pemanfaatan hutan bagi lebih dari 1.600 petani hutan di wilayah Madiun, Tulung Agung, dan Tuban, Jawa Timur. Surat keputusan ini menjadi dasar agar para petani dapat menggarap lahan milik perhutani. Namun bukan Presiden Jokowi jika dalam kunjungannya tak bagikan sepeda. Meski pesertanya bernama Basuki ini tak hafal Pancasila, Presiden tetap berikan hadiah sepeda kepadanya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Pun. Ditanya soal persiapan pernikahan putrinya, Jokowi memastikan semuanya sudah siap. Mulai dari siraman, akad nikah, hingga resepsi. Presiden menambahkan tak membuat undangan spesial untuk negara-negara sahabat. Undangan justru diberikan pada kalangan biasa, mulai dari para pedagang hingga pengurus RT dan RW di Solo. Untuk undangan dari negara-negara, Dari negara mana pun, Pak? Tidak ada, tidak ada. Nanti merepotkan. Ya, kita undang. Kita undang dari pasar, kita undang dari dagang-dagang kelima juga kita undang. Dari RT, RW kita undang. Semuanya. Usai kunjungan di Madiun ini, rencananya Presiden Jokowi akan kembali ke Solo hingga pelaksanaan resepsi putrinya usai. Hendra Seraka melaporkan untuk NET.